Intro Kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ke Serbia terpaksa dibatalkan. Hal ini lantaran sejumlah negara yang dilintasi telah menutup wilayah udaranya. Sementara itu Serbia tak bisa berbuat banyak karena negaranya selama ini bersikap netral. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Rusia, negara-negara di sekitar Serbia menutup wilayah udaranya untuk pesawat rombongan Lavrov. Di antaranya Bulgaria, Makedonia Utara, dan Montenegro. Media Serbia mengkonfirmasi laporan itu bahwa Lavrov awalnya dijadwalkan terbang ke Serbia pada Senin 6 Juni hari ini. Namun karena adanya penutupan akses udara, kunjungan Lavrov terpaksa dibatalkan. Dikutip dari TASS, kabar ini juga dibenarkan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakarova. Zakarova menyebut negara-negara yang berbatasan dengan Serbia menolak pesawat Menteri Sergei Lavrov masuk wilayah udaranya. Adapun delegasi Rusia dijadwalkan mengadakan pembicaraan di kota Beograd pada Senin hari ini. Sementara itu, Serbia yang memiliki ikatan budaya erat dengan Rusia tak bisa berbuat banyak. Pihaknya tak bisa mengendalikan keputusan negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO yang menutup wilayah udara mereka. Selama ini, Serbia memilih tidak memihak terkait konflik Rusia dengan Ukraina. Pemerintahnya juga tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Serbia, Aleksandar Vucic, bulan lalu menyepakati pasokan gas alam ke Serbia. Di saat yang bersamaan, banyak negara Eropa yang disetop pasokannya karena enggan membayar dalam mata uang rubel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!